Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat meninaikan ibadah puasa Dan sebentar lagi Hanya beberapa hari lagi Kita akan merayakan Idul Fitri buat yang muslim Dan klik like Subscribe dan nyalakan lonceng Untuk melanjutkan video ini Dan video ini Adalah rumah di Kemang Raya Bekasi Rumahnya dengan luas tanah 450 meter persegi Dimensinya lebar 15 Panjang 30 Dengan luas bangunannya 350 meter persegi Dijamin Profit Lover sangat punya rumah Dan rumahnya Sangat besar sekali Bagian depan terdapat Karpot bisa parkir Untuk dua mobil Dan juga untuk Tanaman hijau Atau area terbuka Di bagian depan rumahnya Sekitar informasi Rumah ini terdapat 41 kamar tidur Dua gudang Dan storage Juga Empat kamar mandi Dan Halaman atau taman belakang Yang super 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 besar Pastikan Jangan pernah Di skip channelnya Karena Profit Lover Ini adalah rumah Yang Profit Lover Tercari Yang sangat murah sekali Di Kemang Raya Bekasi Dan ini Sudah gak ada lagi Karena tanah yang paling besar Adalah tipe ini Pada jamannya Seperti apa Rumahnya Dalemnya Yuk kita langsung saja masuk ke dalam Profit Lover Bagian Begitu masuk Ini adalah area ruang tamu Yang lantainya ini Terbuat dari Marmer Wow Jadi Pada jamannya Marmernya tidak lembaran besar Jadi masih ukurannya Sekitar 30 cm Kali 60 cm Kebayangkan Untuk ukuran Granitnya Dan rumahnya pun Sangat rawat sekali Dijual Semi furnis Jadi Sebagian dari furnis ini Akan dibawa sama pemilik Dan sebagian lagi Akan ditinggal Seperti apa Furnisnya akan dibawa Untuk ditinggalnya Nanti kita discuss Kalau survei ke rumahnya Oke Dan rumah ini Sangat sehat sekali Bisa dilihat Jendelanya pun Sangat besar-besar Dan juga Jendela ruang tamu Lainnya Juga ruang keluarga lainnya Juga gak kalah Sehatnya Tapi sebelum lanjut Ke bagian yang utama Di rumah ini Om Ben akan Muter dulu ke area Meja makan Dan area servis Nah ini satu ruangan Yang property lovers Pemiliknya Alifungsikan Sebelumnya ini area garasi Karena Pemilik ingin Area Garasinya itu Cukup ditutup Karena satu mobil Saja sudah cukup Beliau Rasa sudah terlalu Maksimum Jadi Kalau property lovers Pengen ada area garasi Ini bisa dibuka kembali Dan Ini Salah satunya Area yang Om Ben suka Yaitu area Dapur Kering Nah area dapur kering ini Property lovers Sangat besar ukurannya Dan ada oven Dan yang lainnya Pompur listrik Dan berikutnya Kita akan masuk Lorong Di sebelah kanan Lorong ini Ada gudang kecil Satu lagi Juga ada Gudang lagi Jadi Kalau memang Dibikin kamar pun Bisa Ataupun Dijebol Untuk kedua gudang ini Menjadi Semakin Maksimum Nah Sekarang kita akan Ke Dapur Kotornya Dan disini Terdapat area Cuci-cuci Dan yang lainnya Untuk property lovers Semakin memaksimalkan Terdapat Satu kamar Tidur Asisten rumah tangga Anda Yang terkoneksi Dengan area Taman belakang Tapi Jangan dulu Kita tidak akan Ngebas Taman belakang dulu Sebelum untuk Mereview Rumah-rumah Lainnya Ruangan-ruangan Di kamar Utama ini Nah ini Area Kamar mandi Di lantai Satu Untuk Asisten rumah tangga Anda Sekarang kita akan Masuk langsung Melihat Kamar Atau ruangan Keluarga Yang paling Omben suka Di rumah Ini Ruangan Keluarga Yang sangat besar Yang sangat sehat Kenapa kata Omben Sekatakan sehat Di sini banyak sekali Jendela-jendela Yang lebar Dan ruangan Keluarga ini Terhubung Ke lantai Dua Jadi ngobrol Apapun Tetap nyambung nih Property Lovers Nah Di lantai dua Langsung Seperti balkon Bisa melihat Ke lantai Satu Sebelum lanjut Ke taman belakang Omben akan ajak Property Lovers Melihat Kamar-kamar Di lantai Satu Ini Sebelumnya Adalah kamar Juga Di lantai Satu Yang Dialih fungsikan Untuk gudang Sementara Dan ini adalah Powder room Atau kamar mandi Kering Untuk Bisa ruang Kamar mandi Tamu Itu pun Bisa Dan di sini Adalah kamar Mandi Untuk kamar Tidur Di lantai Satu Yang saat ini Difungsikan untuk Kamar tidur Orang tuanya Waduh Pas banget nih Kita lihat yuk Seperti apa Kamar tidur Orang tuanya Ini sangat besar sekali Property Lovers Ukuran ranjangnya Itu ukuran kings Jadi Dengan ukuran kings Saja Masih banyak space Yang membuat ruangan Ini begitu besar Dan sehat Coba lihat Sekelilingnya Sangat besar sekali Waduh Enak banget nih Bisa guling-guling Dan bisa sambil Olahraga pun Di kamar ini Eits Pengen olahraga Gak usah kemana-mana Kita langsung saja Bulka pintunya Ini dia Kamarnya Terkoneksi Dengan area Taman belakang Jadi buat orang tua anda Yang ingin berjemur Biar sehat Langsung saja Buka jendela Karena kamarnya Terkoneksi Dengan taman belakang Yang luas banget Sebelumnya ini Memang ada Ikan koi Tapi pemilik Menutup untuk Ikan koi nya Kebayangkan Sambil duduk disini Melihat pemandangan Yang hijau-hijau Juga taman belakang Yang besar sekali Menikmati secangkir kopi Atau teh Di pagi Dan sejak hari Waduh Enak banget Buat Teman-teman Atau property lovers Ibu-ibu Bisa bercocok tanam Memelihara Ijo-ijo nya pun Sangat cocok Sekali disini Tuh kan Gede banget loh Kamarnya Terhubung dengan Taman belakang yang besar Ini aduh Enak banget deh Ini rumah banget Saya bilang ya Dan disini Bisa tanam-tanam Apapun Suka-sukanya Neng Dan Temboknya Pembatas dengan Rumah lainnya pun Sangat tinggi Dengan Dimensi rumah 15 Panjang 30 Property lovers Taman belakang ini Bisa disulap Untuk menjadi Seperti Kolam renang Ataupun Mau tambah Kamar lagi Suka-suka deh Karena sangat besar Sekali Jadi berjemur pagi pun Kalau mau buka-buka Baju pun Wah cowok Pastinya Maksudnya Itu Tentu sangat Bebas sekali Gak perlu tetangga Yang melihat Karena Sangat privacy Sekali Rumah ini Terjaga Aman banget Setelah lanjut Dari kamar tidur Utama di lantai 1 Omen akan naik Menuju Ke lantai 2 Dan Lewatin Seperti lorong Ya Dari Area sebelumnya Kamar mandi Dan kamar mandi tamu Dan ini Kita melihat Ruangan keluarga Yang sangat sehat sekali Jendelanya Juga bukaan pintu kacanya Yang terang Membuat rumah ini Apalagi di zaman Seperti ini Kita benar-benar Harus cari kunian Yang bisa Udara sirkulasinya Itu sangat Sehat sekali Jadi Rumah ini Mau pakai AC Ataupun non-AC Itu sangat Bisa Sekali Dan Kita akan lanjut Untuk ke Lantai 2 nya Tapi sebelum lanjut Ke lantai 2 Omen akan Kasih Pintu samping Atau pintu Dari ruang tamu Property Lovers Untuk menuju Untuk menuju ke area Taman belakang Juga melihara Iju-ijunya pun Di sini Sangat terkoneksi Sekali Tuh Bagus banget ya Area taman belakangnya Ini pun masih Sangat besar sekali Dengan dimensi 15 Ini Property Lovers Hanya kemakan Bangunan Yaitu untuk Asisten rumah tangga Tadi Sekitar 3 meter Jadi masih ada 12 meter Lagi Di kalis Hampir sekitar 12 meter juga Jadi kalau Untuk bikin Kekolam renang Itu sangat besar Banget Jadi Property Lovers Yang membutuhkan Rumah Dengan hunian Taman belakang Bisa berarea Cocok tanam Ataupun berkebun Ataupun menambah Space bangunan lainnya Ini cocok banget Dan rumah ini Berada di Jalan Raya Express Raya Kemang Raya Bekasi Rumahnya Rame banget Dan tipe-tipe ini Hanya ada di Jalan Express Raya ini Dan Kita sekarang Akan menuju Ke lantai 2 Di Rumah Ini Sebelumnya Terdapat Area space Atau storage Yang Property Lovers Bisa fungsikan Untuk apapun Di bawah Tangga Menuju ke Lantai 2 Rumahnya ini Sangat rawat Sekali Jadi Property Lovers Tidak perlu Untuk Merenovasi Kembali Bisa langsung Huni Karena warna Catnya pun Masih bagus Kalem Dan Sangat terang Banget Dan Di area Tangganya pun Sangat sehat Karena Omnya tidak menyalakan Lampu Menuju ke Lantai 2 Kebayangkan Sangat terang Sekali Dan Kita sudah Berada di Lantai 2 Nah Di lantai 2 Ini Property Lovers Areanya pun Terbuka Sangat Lebar Sekali Yang Seperti Balkon Kalau kita Lihat ke bawah Ini terkoneksi Dengan area Ruang tamu Tadi Berbincang Apapun Ngobrol Apapun Pasti Nyambung Aja Walaupun Property Lovers Berada di Lantai 2 Dan Di sebelah kiri Begitu dari tangga Tadi Terdapat Satu Kamar Tidur Anak Dan Kamar Tidur Anak Ininya pun Cukup Besar Dan Lagi-lagi Omnya suka Sekali Jendelanya pun Sangat terang Sekali Nah Sekarang Kita akan Lanjut ke Kamar Tidur Anak Yang Kedua Nah Kamar Tidur Anak Kedua Ini Di antaranya Terdapat Satu Kamar Mandi Yang Sangat Besar Sekali Kenapa Besar Karena Terdapat Bukan Hanya Kloset Tapi Terdapat Beta Wow Jadi Manjakan Tunggu Anda Sambil Mandi-mandi Disini Dan Gak usah Khawatir Kamar Mandi Di Lantai Dua Ini Tidak Lembab Karena Cahayanya Sangat Terang Sekarang Kita Lihat Yuk Kamar Tidur Anak Yang Kedua Ini Nah Disini Kamar Tidur Anak Sangat Besar Banget Jadi Ranjang Lagi-lagi Ini Ukuran Kings Jadi Bisa Taruh Masih Ada Space Lemari Juga Area TV Juga Rak Rak Lainnya Jadi Besar Juga Untuk Kamar Tidur Di Lantai Dua Jendelanya Lebar Dan Tara Ini Dia Balkon Ini Super Besar Juga Jadi Bisa Memandang Ke Area Taman Belakang Coba Lihat Luas Banget Kebetulan Tanamnya Pohon Serikaya Jadi Bisa Melihat Yang Ijo Ijo Sekarang Kita Langsung Kelaji Ke Area Ruangan Berikutnya Di Lantai Dua Dari Kamar Tidur Anak Yang Kedua Ini Tentu Property Lovers Sangat Memungkinkan Sekali Keluarga Besar Tinggal Disini Yang Membutuhkan Area Privacy Masing Yang Seperti Disini Jadi Cocok Rumahnya Ini Tinggal Masuk Saja Tidak Perlu Renovasi Lagi Dan Sudah Sertifikat Hak Milik Kita Sudah Berada Di Balkon Antara Lorong Menuju Ke Ruangan Lainnya Yang Bisa Memantau Untuk Aktivitas Di Lantai Satu Nah Ini Tangga Tadi Yang Ombe Naik Ada Jendela Lagi Yang Ditangga Membuat Rumah Ini Sangat Terang Dan Sehat Sekali Nah Ini Adalah Ruangan Kumpul Ruangan Keluarga Yang Jendelanya Pun Langsung Sangat Besar Banget Yang Terdapat Balkon Ini Tepat Melihat Ke Arah Depan Atau Berada Di Bawah Parkirnya Mobil Tadi Atau Kanopi Tadi Nah Gede Banget Kan Untuk Balkonnya Udah Gede Banget Melihat Pepohonannya Ijo Dan Rinang Seperti Ini Dicamin Prophet Lovers Enak Banget Yang Memelihari Ticau Maninya Gak Usah Khawatir Sudah Bisa Taruh Di Balkon Ini Area Keluarga Ini Ruang Keluarga Di Lantai Duanya Pun Enak Banget Karena Besar Sekali Bisa Lihat Pemandangannya Terang Banget Di Lantai Dua Ini Sekarang Kita Akan Menuju Ke Satu Dak Ruangan Yang Property Lovers Bisa Untuk Jemur Jemur Di Lantai Dua Atau Jemur Berjemur Pagi Pagi Ataupun Olahraga Pagi Ataupun Jemur Baju Bisa Banget Kesini Oh Iya Property Lovers Rumah Ini Sangat Murah Sekali Ditawarkan Hanya 4 Miliar 250 50 Juta Saja Harganya Pun Masih Bisa Nenggu Dan Rumah Ini Semi Furnish Langsung Kontak On Band Untuk Janjian Survee Dan